Halo Sobat Degade Kopi, HMD Global selaku pemilik merk Nokia kembali meluncurkan smartphone entry-level terbarunya dari keluarga C-series, yakni Nokia C1 Plus. Smartphone ini dibekali sistem operasi Android Go. Nokia C1 Plus hadir dengan dukungan jaringan 4G. Secara desain, smartphone ini sekilas mirip dengan seri C1 yang dirilis pada 2019 lalu. Smartphone ini mengusung layar HD Flash dengan ukuran 5,45 inci dengan aspek rasio 18 banding 9, dan masih memiliki bezel atas dan bawah yang cukup tebal. Bagian bezel atasnya dihasilkan dengan sebuah kamera selfie beresolusi 5MP dengan LED Flash, yang bisa dipakai untuk usaha foto di malam hari. Kombinasi kamera 5MP dan LED Flash juga bisa ditemukan di bagian belakang bodi. Selain itu, terdapat juga fitur Face Unlock yang memudahkan Sobat untuk membuka layar smartphone. Bodi Nokia C1 Plus ini terbuat dari bahan plastik polikarbonat. Bagian belakangnya bisa dibuka untuk mengakses kompartemen baterai. Untuk dapur pacunya, smartphone ini ditenagai prosesor Quad-Core 1.4 GHz, tidak disebutkan secara rinci chipset apa yang digunakan. Sebagai smartphone Android Go, Nokia C1 Plus dibekali dengan ukuran RAM yang kecil, yakni 1GB dan penyimpanan internal 16GB. Kapasitas penyimpanan ini bisa diperluas dengan microSD hingga 128GB. Nokia C1 Plus hadir dalam dua varian warna, yaitu merah dan biru. Perangkat ini baru diperkenalkan di negara asalnya, Finlandia, dan dibanderol dengan harga 69 euro atau sekitar 1,1 jutaan. Kendati demikian, belum diketahui apakah HMD Global juga akan memasakkan Nokia C1 Plus secara global, termasuk di Indonesia atau tidak. Kita nantikan saja informasi selanjutnya. Nah, itulah tadi info mengenai spesifikasi dan harga Nokia C1 Plus. Gimana sob, tertarik dengan smartphone ini? Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat. Dan seperti biasa, saya admin Gede Kopi, pamit undur diri. Sampai ketemu lagi di video menarik berikutnya. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih.